Telah terjadi pembacokan di Maluku Tengah yang dilakukan oleh seorang siswa kepada seorang guru sekolah pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020. Diketahui, siswa nekat melakukan aksinya tersebut lantaran tidak terima orang tuanya ditikam dengan sepilah pisau oleh sang guru. Dikutip dari tribunambon.com, Kasubak Humas Polresta Pulau Ambon, Ibtujul Kisno Kaisopi menyatakan bahwa pembacokan itu terjadi di rumah pelaku pada pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Disebutkan bahwa pelaku ZBN sempat melarikan diri seusai membacok korban. Namun akhirnya berhasil ditangkap oleh aparat polsek Pulau Haruku pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 di hutan desa Hulaliu, Kabupaten Maluku Tengah. Mengenai kronologi kejadian, awalnya korban ES mendatangi rumah pelaku sambil mengamuk dan menandang pintu rumah ZBN. Kemudian terjadilah adu mulut antara ES dan juga orang tua ZBN. Hingga akhirnya ES yang kesal mengeluarkan sepilah pisau dan menikam orang tua ZBN. Pelaku pun lantas menandang pisau ES. Kemudian mengambil parang dan membacok korban dan mengenai bagian telapak tangannya. Korban kini telah dirujuk ke rumah sakit di kota Ambon untuk perawatan medis. Atas perbuatannya, ES pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melanggar pasal 351 dan terancam kurungan 2 tahun penjara. ZBN yang terbukti bersalah telah dititipkan di Panti Sosial Bina Remaja hingga pelimpahan kasus ke pengadilan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!